Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hijrah Purnama Putra, dalam mata kuliah pengantar teknik lingkungan. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah pengantar teknik lingkungan, kita akan berbicara tentang IPTEC, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta konsep Sustainability. Tentunya pertemuan kali ini, kita hadirkan dalam 3 video. Video yang pertama kali ini, kita akan berbicara tentang renungan belajar di perguruan tinggi. Tentunya ini menjadi hal yang baru buat teman-teman semuanya. Bagaimana rasanya dan harapan-harapan ke depan, supaya kuliah kita di kampus kita tercinta ini dapat menimbulkan sesuatu rasa yang berbeda. Tentunya harapannya menjadi hal yang positif bagi kita semuanya. Video yang kedua terkait dengan pengantar ilmu. Dan bagian yang ketiga, kita akan berbicara tentang sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sejarah IPTEC di Indonesia. Baik, kita akan mulai bagian yang pertama. Terkait dengan renungan belajar di perguruan tinggi. Harapannya tidak menjadi bahasan yang agak berat tentunya di kesempatan pagi hari ini. Pasti kita pada saat masuk ke suatu kampus ada gambaran, saat nanti di wisuda bagaimana ya? Mungkin di antara kita, walaupun tidak semua sudah mulai berpikir, saya akan di wisuda menggunakan toga dan seterusnya. Tentunya pertanyaan yang menarik adalah bagaimana rasanya setelah Anda berstatus menjadi mahasiswa. Apakah bangga? Apakah merasa biasa saja? Atau dengan perasaan-perasaan yang lain? Terutama saat berhadapan dengan kuliah online tentunya. Satu sisi kita memang harus melepas kondisi tersebut. Di satu sisi kita akan berbicara bagaimana rasanya setelah berkuliah. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang kita punya jawaban masing-masing tentunya. Oh, saya merasa sangat senang karena tidak lagi menggunakan seragam. Oh, saya sangat senang karena jadwal kuliah menjadi lebih fleksibel. Oh, ada pertemuan ini di jam segini. Ada pertemuan ini di jam segitu. Di balik sekali lagi, tidak karena kondisi kita harus kuliah online. Namun perasaan ini akan muncul di setiap individu dengan kondisi yang berbeda pula. Sesuai dengan harapan, gambaran yang ada di masa yang akan datang. Menjadi menarik adalah saat menjadi sarjana, mungkin ada kekhawatiran. Nanti Seperti lagi, Lirik lagu Iwan Falls ini, sarjana muda, mungkin ada kegelisahan. Setelah nanti tiga setengah tahun atau empat tahun lamanya, kita akan kemana? Saat melamar ke sesuatu lembaga, sesuatu institusi, mungkin yang dibutuhkan tidak gelar S1, Tapi gelar S2, atau bahkan gelar S3. Data menunjukkan hal yang sangat miris bagi kita semuanya. Bahwa angka pengangguran yang terus naik, sehingga mengakibatkan potensi yang luar biasa pengangguran-pengangguran yang terdiri. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita tentunya. Selanjutnya, kita akan kemana? Terkait dengan perkulian kita. Kita akan memunculkan yang apa ya? Spesifikasi, sehingga menjadi hal nilai tawar yang lebih bagi kita. Kuliah, kita mempersiapkan hal tersebut, sehingga usaha dan doa kita dapat mewujudkan apa yang kita pikirkan selama ini. Tentunya tidak segedar menjadi sarjana saja. Saat ini banyak sekali, teman-teman, muncul berbagai macam praktek yang justru sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Misalnya, kita pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, terkait dengan jual-beli gelar. Jual-beli izazah yang sangat mudah dipesan. Ingin jurusan apa? Ingin sarjana teknik? Ingin sarjana sosial? Tinggal buka di portal tertentu, kemudian kita tinggal pesan, dan siap untuk dicetakkan izazah. Layaknya pembelian barang dengan sistem online. Tentunya ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Kemudian beberapa penggunaan gelar di perguruan tinggi yang tidak tepat. Tapi ini bukan ranah dari teman-teman semuanya. Adanya konsultan dalam tanda kutip untuk mengerjakan tugas akhir, mengerjakan tesis, bahkan mengerjakan disertasi. Tidak tanggung-tanggung konsultan-konsultan tersebut dengan PD-nya mengiklankan jasanya di berbagai media. Dulu mungkin menggunakan media cetak. Namun sekarang tidak sedikit dengan embel-embel pengolahan data, tapi sebenarnya sedang menawarkan jasa untuk mengerjakan. Boleh kita menggunakan jasa pengolahan data. Sangat boleh. Untuk membantu kita untuk mengerjakan data kita. Dan yang tanda kutip adalah kita tidak mampu mengerjakan tersebut. Walaupun sebenarnya kita harus dituntut untuk mampu mengerjakan hal tersebut. Namun ada misi-misi tertentu yang dikerjakan. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan di sana. Untuk mengerjakan sepenuhnya. Ya katakanlah tidak sepenuhnya. 50%. Supaya untuk meringankan usaha yang kita buat. Padahal dalam tugas akhir, dalam tesis, dalam skripsi tersebut adalah mengasah kemampuan kita. Untuk berpikir kritis. Untuk berpikir ilmiah. Agar kita menemukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan poin yang keempat. Adanya budaya plagiasi. Yang sangat mudah dihadirkan lewat teknologi saat ini. Tinggal menggunakan kontrol C dan kontrol V selesai. Copy dan paste dengan mudah. Bahkan beberapa laporan dilengkapi dengan kontrol A di awal. Kontrol all. Kemudian kontrol C dan kontrol V. Artinya apa? Seluruh bagian dari laporan tersebut kemudian di-copy dan di-paste. Hanya dirubah bagian-bagian tertentu. Header, footer, cover, dan seterusnya. Nah, budaya plagiat ini yang kita harus perangi bersama. Banyak perguruan tinggi menyadari bahwa budaya plagiat menjadi hal yang lumrah yang terjadi saat ini. Akhirnya plagiat ini dihadirkan dalam bentuk pembatasan yang luar biasa. Dilarang oleh berbagai macam perguruan tinggi lewat berbagai macam portal yang disediakan di sana. Termasuk dengan UI. Skripsi teman-teman. Tugas akhir nanti akan dicek plagiatnya berapa persen. Dengan yang ada sumbernya di internet. Sehingga harapannya dapat menghasilkan, dapat meminimalisasi plagiat yang terjadi. Ada beberapa analisa terkait dengan kemunculan fenomena-fenomena tersebut di atas. Yang pertama, pengujaan kita terhadap gelar yang berlebihan. Vedualisme. Ini menjadi hal yang kita harus antisipasi bersama. Bahwa gelar bukan segalanya. Walaupun kita kuliah untuk mencapai ilmu dan mendapatkan gelar. Tapi intinya gelar bukan segalanya. Kemudian yang kedua adalah adanya budaya instan. Yang tidak sabar pada proses. Harapannya teman-teman memulai semester satu ini dengan proses yang baik. Ingat, hasil bukan menentukan segalanya. Tapi proses yang baik yang kita lalui dengan penuh kesabaran. Insya Allah akan membawa sesuatu yang lebih. Membawa suatu nilai manfaat yang baik pula. Yang ketiga adalah, sarjana merupakan kelas sosial yang dianggap tinggi. Nah, ini menjadi dasar mendorong orang-orang untuk berbuat tidak baik untuk mendapatkan gelar keserjanaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam kasus yang terjadi saat ini. Sebenarnya tujuan pendidikan tinggi, terutama untuk program sarjana adalah yang pertama, menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu. Misalnya kita adalah di bidang teknik lingkungan. Sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara menyelesaikan masalah yang ada dalam kawasan keahliannya. Menemukan, memahami, menjelaskan, merumuskan. Ini menjadi bagian dari proses. Tentunya tidak semua bisa dikerjakan dengan baik. Pastinya ada level tertentu bagaimana menemukan sesuatu tidak seperti menemukan orang-orang yang sudah berpendidikan. Strata dua atau bahkan strata tiga. Memahami, menjelaskan, dan merumuskan juga punya dasar tertentu. Tapi paling tidak kita menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan. Yang kedua adalah mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Sesuai dengan bidang keahlian kita tentunya. Dalam kegiatan yang produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan kita bersama. Yang ketiga adalah mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam bidang berkehidupan dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian yang merupakan keahliannya. Artinya, konsep belajar sepanjang hayat tidak bisa kita lepas sebagai seorang akademisi. Keinginan untuk terus belajar apapun menjadi dasar yang kuat untuk menghindari berbagai macam fenomena yang terjadi saat ini. Sabar dalam berproses akan membuahkan hasil yang insya Allah akan baik pula. Terkait dengan fungsi perguruan tinggi, dikenal sebagai tridharma perguruan tinggi. Tidak hanya untuk dosen, tapi seluruh bagian warga dari kampus harus melaksanakan kegiatan ini. Yang pasti yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan berupa pendidikan akademik dan profesional. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Yang seperti yang kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan bidang teknik lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Misalnya teman-teman yang bergerak dalam bidang diploma. Kampus-kampus dengan D3, D1, D2, D3, dan D4 misalnya. Artinya adalah poin pertama adalah pendidikan. Pengajaran yang kita lalui saat ini. Yang kedua adalah selain pengajaran atau pendidikan tadi, yang kedua adalah penelitian. Kita diharapkan dapat melakukan penelitian. Walaupun tidak kondisi saat ini, karena teman-teman baru di semester 1, tapi harapannya penelitian ini terus terbawa. Jiwa kritis, jiwa ingin meneliti dan menghasilkan sesuatu, ini terus terbawa hingga nanti di akhir semester, yang dapat diwujudkan dalam penelitian tugas akhir. Dan yang ketiga, tapi tidak terakhir di UI, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita punya, beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Itu adalah konsep yang kita hadirkan ke dalam masyarakat, harapannya dapat menyelesaikan berbagai macam potensi masalah yang ada di sana. Dan yang keempat, ditambah sedikit untuk UI adalah dakwah Islamia. Menjadi poin utama sebagai halifah-halifah untuk menyebarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, untuk menyajarkan berbagai macam kebesaran-kebesaran dari ilmu Islam, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih paham, menambah wawasannya. Ini adalah bagian video yang pertama, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahaminya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.